Halo semuanya, selamat datang di video saya selanjutnya Seperti biasa, saya akan menampung pertanyaan dan kekhawatiran teman-teman dan akan saya jawab dalam bentuk video Tapi sebelumnya di-like dulu, komen, dan subscribe karena saya juga sudah banyak membuat video seputar menutup asuransi dari BCA, Aksa, dan lain-lain Kalian bisa bagikan agar teman-teman kita di luar sana memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh mereka Oke, langsung saja Pada video ini saya akan membahas bagaimana sih cara menutup asuransi Aksa Mandiri lewat Financial Advisor Nah, pertama-tama bagaimana cara berkomunikasinya Yang saya maksud adalah apa saja yang harus teman-teman bicarakan dan pastikan pada Financial Advisor atau FA-nya Hal ini juga berlaku kalau teman-teman punya BRI Life, BNI Life Bagaimana cara berkomunikasi dengan petugasnya Nah, pertama-tama teman-teman harus tegas Karena ada yang nanya, tegas bagaimana bang? Waktu itu di kolom-kolom antar Tegas di sini tidak marah-marah Tapi artinya teman-teman beri tenggat waktu Misalnya gini, teman-teman baru ikutan asuransi kemarin sore Sementara teman-teman tahu bahwa di bawah 14 hari ada yang namanya cooling off Dan kalau ditutup di bawah 14 hari Uang teman-teman kembali 100% Nah, di sini teman-teman harus tegas Saya ingin ditutup di bawah 14 hari Karena apa? Saya ingin uang saya kembali 100% Tegaskan hal itu Karena teman-teman begitu teman-teman mengisi formulir penutupan di bank mandiri Di BRI, di BNI, dan lain-lain Nanti formulir yang teman-teman isi itu akan di-scan kok Memang aslinya nunggu dikirim ke pusat Tapi, kalau petugas yang rajin Dia akan di-scan di komputernya Lalu dikirim dulu lewat email Nanti fisiknya nyusul Dan mungkin selama pandemi Dan bukan mungkin lagi Saya sudah ngobrol dengan beberapa teman Selama pandemi itu bahkan tidak perlu menunggu Formulir fisik setahu saya Tapi sudah bisa lewat emailnya saja Kalau fisik itu bersentuhan Ada COVID dan lain-lain Jadi, by email pun sudah bisa Jadi, tidak ada alasan Tidak tertutup di bawah 14 hari Ini ketegasan yang harus teman-teman punya Saya mau uang saya kembali Dan mau ditutup di bawah 14 hari Itu yang saya maksud dengan ketegasan Nah, teman-teman Setelah sudah tutup Teman-teman follow up Sudah 3 hari nih Sudah 4 hari Minta nomor si petugas Financial advisor-nya Bagaimana? Apakah sudah tertutup? Kayak gitu Karena setelah tertutup pun Teman-teman harus Harus nunggu Agar kalau teman-teman Diteransfer berapa hari Ya, 3 hari mungkin ya Saya agak lupa Tapi intinya teman-teman Setelah Ngobrol begitu dengan si Financial advisor-nya Di follow up lagi Minta nomor whatsapp si petugasnya Untuk menanyakan bagaimana Kelanjutan penutupannya Jangan sampai nanti Kebablasan Dan ternyata Si petugasnya males-malesan Formulir Penutupan teman-teman ini Tidak diproses Nah, jadi teman-teman harus cerewet Tapi juga Jangan terlalu buru-buru Si petugasnya kan butuh waktu Pusat juga butuh waktu Jadi Setelah 3 hari Karena kan 14 hari nih Pantau Setelah 6 hari Kalau belum juga Setelah 8 hari Jadi Bertanggah Gitu Jadi ini yang saya maksud Ketegasan itu Adalah Teman-teman Beri deadline Kepada Si petugasnya Tapi teman-teman kan Sudah paham juga Bahwa Cara kerjanya itu Seperti yang saya jelaskan tadi Jadi tidak ada alasan Bagi si petugasnya Untuk tidak Menutupnya di bawah 14 hari Dan dalam kasus-kasus lain Teman-teman juga bisa Tegas ke petugasnya Tidak marah-marah Karena Bisa saja Teman-teman kan Bukanya di cabang mana Menutupnya di cabang mana Dia tidak salah apa-apa Teman-teman lampiaskan Ke si petugas Yang teman-teman Minta tolong Untuk menutup asuransi Kan Kasian juga Jadi Tegas Tidak perlu marah-marah Dan dipantau Proses penutupannya Itu saja Terima kasih Tidak perlu marah-marah